penghalang terbesar untuk meraih kesuksesan adalah ketakutan untuk menghadapi kegagalan tepat sekali siapa nih yang masih takut gagal untuk mulai ternak ayam kampung hayung aku jangan hanya senyum-senyum aja ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Mr.Tag di channel ternak ayam kampung sukses dong iya ongku bagaimana kabarnya sobatku semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kelancaran ya amin saat sedang memelihara ayam kampung pastinya sobatku akan menemukan beragam masalah seperti ayam betina yang tidak ingin mengarami telurnya untuk mengatasi masalah tersebut sobatku harus mempelajari dan mencari tahu bagaimana cara agar ayam betina mau mengarami telurnya tentu ada beragam faktor yang membuat ayam betina tidak mau mengarami salah satunya adalah telur ayam pecah yang membuat ayam betina merasa tidak nyaman untuk mengarami telurnya karena saat ayam kampung mengarami telurnya biasanya induk ayam tidak mau berpindah tempat hingga telurnya menetas saat ayam kampung tidak ingin mengarami telurnya tentu membuat para peternak bingung karena masalah ini iya kan sobatku padahal sebagai seorang peternak kayam kampung memiliki anak kayam atau DOC merupakan hal yang sangat didambakan namun yang terjadi malah telurnya ditinggalkan induknya apa sobatku pernah mengalami hal seperti ini? jika iya artinya sobatku wajib nonton video ini ya karena Mr. Tak akan memberikan tips yaitu 5 cara atasi ayam betina yang tidak mau mengarami atau indukan ayam kampung yang tidak mau mengarami telurnya langsung aja cara yang pertama yaitu membuat kandang ayam bertelur terpisah cara merawat ayam kampung yang bisa sobatku lakukan adalah membuat tempat atau kandang ayam untuk bertelur dengan cara terpisah seringkali ayam tidak mengetahui mereka bertelur di mana selama ini jadi ayam betina malah akan mengerami telur milik ayam lainnya hal ini seringkali terjadi karena kandang atau tempat bertelur berdekatan jadi usahakan untuk membuat tempat bertelur dibuat berjarak sekitar 5 meter buat 1 ekor ayam paling penting lagi yaitu tempat ayam betina mengeram jangan bersambungan supaya ayam dapat dengan mudahnya mengenali di mana mereka bertelur sehingga bisa mengeram kalau sobatku memelihara ayam betina yang tidak ingin mengeram diakibatkan tempat telur terlalu berdekatan sebaiknya tempat telur yang lainnya dibongkar tapi sisakanlah satu tempat telur kemudian buatlah tempat telur yang baru dengan diberi jarak yang lumayan jauh lanjut cara nomor 2 ya yaitu klik subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya terlebih dahulu agar sobatku tidak ketinggalan nih video menarik lainnya dari channel ini seputar tutorial, tips, dan trik ternak ayam kampung baik terima kasih cara yang nomor 2 yaitu mengurung ayam cara kedua yang bisa sobatku lakukan adalah mengurung ayam jadi setelah ayam betina selesai bertelur sebaiknya segera dikurung di kandang pastikan sobatku melatakkan tempat telur ayam berdekatan dengan atap kandang sehingga ayam akan nyaman saat mengerami telurnya namun jika ayam masih belum ingin mengeram bisa berarti jika ayam masih belum selesai bertelur pastikan jangan langsung mengurung lebih dulu hingga ayam siap buat mengeram saat ayam telah siap mengeram sebaiknya kandang untuk mengeram diberikan air minum serta pakan supaya ayam dapat langsung minum serta makanan saat proses pengeraman cara nomor 3 yaitu pisahkan ayam jantan dengan ayam betina saat memelihara ayam bukan hal yang mustahil jika ayam betina telah bertelur banyak namun tidak ingin mengaraminya biasanya hal ini disebabkan kehadiran ayam jantan yang sering mengawini ayam betina dan membuatnya terus menerus bertelur jadi untuk menghindarinya sebaiknya sobatku memisahkan lebih dulu antara ayam betina dengan ayam jantan oke lanjut nomor 4 ya yaitu klik like terlebih dulu agar mister tak selalu bersemangat berbagi ilmu dan pengalaman ternak ayam kampung untuk sobatku semuanya baik terima kasih cara nomor 4 yaitu menambahkan alas untuk tempat bertelur jika sobatku tidak menaruh alas di tempat bertelur seringkali menyebabkan telur muda pecah serta bergelinding tidak beraturan buat mengatasi permasalahan ini sobatku perlu memberikan alas yang baik bisa dengan meletakkan daun pisang kain yang tidak terpakai hingga potongan kertas seperti koran sesudah alas terpasang langkah selanjutnya yaitu memasukkan lagi telur ayam yang telah siap diarami dan tunggulah reaksi ayam betinanya ya sobatku oke lanjut cara yang terakhir atau nomor 5 yaitu membersihkannya dari pecahan telur kutu ayam atau gorem sebagai pemilik ayam kampung sebaiknya rutin membersihkannya karena tempat ayam mengeram seringkali ada sisa pecahan telur bahkan sarang kutu atau gorem padahal jika terinfeksi kutu seringkali ayam tidak ingin mengeram jadi pastikan segera membasmi semua kutu atau gorem agar tidak terinfeksi itulah 5 cara atas si ayam betina tidak mau mengeram jika ada hal yang kurang jelas bisa bertanya di kolom komentar ya semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi dengan Mr. Tang di channel Ternak Ayam Kampung sukses dong iya omku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati